selamat menikmati saya gitu, Mbak Agi mungkin sempat memperhatiin ya IKN, gimana Mbak Agi iya ya saya sih setiap tahun pasti selalu memperhatikan upacara kenegaraan ya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dan terutama yang di istana gitu Mas Ersu karena memang selalu ada pertunjukan menarik lah disitu, selalu berbeda-beda apalagi kali ini di IKN dan kita dulu kan memang bertugas di menjadi wartawan istana dan saya salah satu wartawan yang oleh tempat saya bekerja itu setiap 17 Agustus memang dikirim ke sana, jadi jam 6 pagi itu biasanya sudah di istana merdeka gitu kalau yang dangdutan gitu, saya ambiar itu kayak saya kira baru sekarang kalau dulu kan gak ada upacara-upacara sus, dangdutan, joget-joget semua gitu tuh Mbak Agi, saya kan ingat juga itu kayaknya ya Mbak Agi kalau dulu lagu-lagu wajib Mas Ersu dan kita ikuti lagu syukur pokoknya lagu-lagu wajib lah itu diperdengarkan sambil semuanya salam-salaman, terus kemudian diikuti dengan jamuan makan lebih hikmat lah ya suasananya kalau sekarang betul-betul ambiar dibuatnya ya iya, iya, iya mungkin itu salah satu apa sih yang terjadi begitu di sana sebagian mungkin tidak terlalu banyak juga dan ini yang menarik adalah di IKN itu menjadi trending topik di Medsos dan terutama di Twitter Mas Ersu apa saja sih yang dipotret oleh para netizen begitu mengenai di IKN karena ini sepertinya banyak juga yang memperhatikan perubahan-perubahan apa yang dibandingkan dengan upacara pada umumnya dan mungkin kita masih update lagi kasus yang kemarin Mas Ersu ini makin rame dan malah sebetulnya kalau dari jumlah yang mencuit begitu ya di Twitter begitu dibandingkan dengan di IKN tadi ini jauh lebih besar apa nih? kasus apa nih? kasus tentang dokter oh iya bahkan sekarang mulai muncul wajah-wajah dokter pelaku bullying kendati itu tidak ada kaitannya dengan itu tapi kebetulan juga kasusnya sama terjadi di Diponegoro jadi jurusan bedah kalau tidak salah betul dan sekarang yang speak up itu memang sudah banyak sekali jadi dari dokter itu sendiri yang mengalami bullying terus kemudian juga istri dari dokter terus kemudian juga saudara dari dokter yang dia mendengarkan cerita dari keluarganya dan juga tidak kalah pentingnya sebenarnya ini tidak terjadi di semua tempat begitu Mas Ersu memang selain di Universitas Diponegoro juga terjadi di universitas lain tapi tidak di semua tempat dan banyak lagi yang speak up misalnya dari UNER dari Universitas Erlangga dokter di sana mengatakan Alhamdulillah di tempat kami tidak terjadi demikian di UI itu banyak sekali kalau yang dari UI dari berbagai jurusan begitu ya menceritakan tentang suasana tempat mereka belajar begitu juga ada di UGM begitu jadi itu perlu kita sorot juga supaya masyarakat juga tidak kalah adil dan sebagainya dan saya kira kelihatannya fokus netizen malah lebih tertarik soal itu ya ketimbang IKN-nya sendiri ya kalau trending di IKN tadi itu kelihatannya memang ada apa yang kalau kita sebut dulu buzzer gitu ya yang semacam membuat kita buat trending dan itu kan kelihatan sekali kalau postingan-postingannya biasanya relatif seragam ya kalau yang yang gak akun-akun generik gak seperti itu kan gitu ya Mbak ya ya memang di event-event seperti itu seringkali itu peran buzzer dan influencer makanya mereka berbayar masir suya itu kemudian naik begitu nah untuk di IKN ini bisa jadi demikian biasanya di BUMN juga seperti itu kalau ada acara apa persenian dan sebagainya mereka menganggarkan itu sekian banyak itu postingan dan kemudian sehingga karena itu apa namanya secara mutual gitu banyak sekali jadi menjadi trending begitu nah kalau yang ini di IKN kita langsung masuk aja kita bahas ya Mas Hirsu ya apa yang terjadi di IKN yang trending begitu jadi di IKN itu masih ribuan lah kalau yang soal apa dokter PPDS itu Mas Hirsu itu yang trending adalah nama Pratita Amanda Aryani atau disebut sebagai ITA ini adalah nama seorang dokter tadinya saya juga terkejut loh kok ini ada Pratita Amanda Aryani ini dari kemarin sebetulnya dia mulai trending ini nama apa artis bukan selegram bukan tapi setelah kita buka ternyata dia diindikasikan sebagai salah seorang senior lah begitu di Universitas Dipenegoro yang juga berlaku sebagai dokter dan ternyata ada yang spill ada yang mengungkap bahwa dia adalah salah satu apa disebutnya chef ya Mas Hirsu chef dari PPDS lah begitu tapi dia bukan merupakan senior dari dokter Aulia Risma Lestari yang kemarin dikabarkan meninggal dunia itu jadi dia jurusannya berbeda begitu ya Mas Hirsu nah tapi ini menjadi rame karena dia apa memberikan komentar dan kemudian terungkap di komentarnya itu malah seperti mengejek itu sudah hal biasa begitu ya gara-gara itu kemudian di kulik sama netizen ya betul jadi di kulik dia ini siapa ternyata kemudian banyak sekali screenshot begitu ya yang memperlihatkan bahwa dia ini adalah salah seorang yang diindikasikan melakukan bully begitu terhadap juniornya chief ini maksudnya pimpinan gitu ketua atau apa maksudnya sepertinya pimpinan Mas Hirsu pimpinan dari seperti apa ya koordinator mungkin seperti itu koordinator oke oke terus ya nah ini kemudian menjadi trending nih kalau dia ada puluhan ribu lah ini yang menyebut dan ini organik betul kalau ini ya mbak ya ya kalau saya lihat ini memang organik dan memang yang berkembang di masyarakat sama seperti kemarin ketika kasus soal KTP yang apa namanya yang diindikasikan itu ilegal mendukung kepada Darmakor itu juga organik begitu Mas Hirsu masih ada kelanjutan KTP? KTP masih belum tapi rupanya itu kalau saya pantau yang mendaftar apa namanya sudah banyak sekali dan terjadi agak-agak kepanikan gitu ya jadi kalau di WA itu mereka sering menanyakan sudah dicek belum? gini loh cara ngeceknya sudah dicek belum? itu rame juga nah kita masih sayangnya ya ini Bang Darma Pongrekun gak speak up ya padahal ini kalau kita baca-baca sebenarnya orang yang gak paham itu pasti akan menganggap ini memang permainan dia semata itu-itu yang terjadi sayang saya saya sudah chat dia dan katanya wah itu domainnya KPUD katanya dan ya saya kira gak mungkin ini terjadi tanpa ada permainan dengan KPUD kan Mbak Agi ya karena yang beriakon verifikasi kan KPUD kan begitu ya jadi kalau bagaimana mereka memverifikasi kemudian begitu banyak orang yang merasa tidak pernah pernah mendukung kemudian menyatakan dukung itu ya oke itu kita sama-sama tahulah bahwa penyelenggara pemilu itu bagian dari kecurangan itu kan memang sudah sudah jadi pemahaman bersama ya Mbak Agi iya dan kan ada bawaslu bawaslu kan harusnya segera bergerak bawaslu kan bagian dari penyelenggara pemilu juga iya maksudnya harusnya melakukan pengawasan dan dengan laporan maupun tanpa laporan mereka harusnya bertindak bekerja supaya tidak terjadi keresahan nah pada tahap pertama kemarin yang dikatakan itu sudah selesai gitu kan ya tahap pertama kan memang dikatakan tidak lolos gitu darma poronggur makanya kemudian dia ada laporan kepada bawaslu begitu kan bahwa terjadi ini itu begitu dan ternyata kemudian ada keputusan di KPUD Jakarta bahwa ada tahap kedua dan di tahap kedua inilah kemudian ada umumat tanggal berapa 15 kemarin kalau tidak salah bahwa sudah memenuhi syarat clear lolos dan kemudian bisa mendaftar pada tanggal 25 nanti gitu kata ketua KPUD Jakarta jadi ya dia pasti tahu lah apa yang terjadi dulu dia mendaftar sekitar 800 lebih nomor itu Mas Ersu KTP itu dan dikatakan juga dikatakan juga tidak hanya persyaratan persyaratan KTP NI begitu ya dan kemudian kontaknya tapi juga ada surat pernyataan nah dari tim Dharma Peringku mengatakan itu surat pernyataan itu mereka bikin sendiri bukan merupakan bagian dari syarat dari KPUD tapi surat pernyataan bahwa betul ini adalah saya ini saya mendukung Dharma Dharma Kun dan sebagainya nah kalau ada surat pernyataan artinya pasti ada tanda tangan dong tidak hanya sekedar KTP yang di fotokopi saja begitu nah ini bagaimana ceritanya sampai sekarang terjadi seperti ini ya mungkin kita kembali saja ya Mas Ersu ini ke soal IKN dulu deh ke dulu dan kemudian dua topik tadi ya sama yang yang apa yang PPDS ya ya oke kita masuk ke IKN apa sih yang disorot oleh pemirsa begitu ya ini salah satu mungkin yang berbeda Mas Ersu dari upacara yang tadi siang itu itu yang disorot oleh pemirsa itu adalah momen penyerahan bendera di podium oleh presiden kepada pembawa baki itu yang sudah tidak ada lagi di upacara hari ulang tahun kemerdekaan ke 79 di IKN tadi jadi kalau kita masih ingat itu memang momen-momen yang dramatis dan ikonik yang seolah-olah kalau itu sudah bisa berjalan maka kemudian pengibaran bendera itu baru kemudian apa tahap kedua dimana kita deg-degan tapi itu sudah sudah lebih lancar lah begitu ya tahap pertama sudah selesai tinggal tahap kedua begitu bendera berkibar kemudian kita sudah plong rasanya tapi rupanya momen ikonik tersebut sudah tidak ada begitu karena penyerahan itu tidak harus pembawa baki itu harus menapaki tangga terus kemudian turun dalam keadaan mundur begitu ya dan ini sepertinya sih kalau kita lihat dan penonton ini juga rakyat Indonesia ini juga melihat kurang lebih sama ini sepertinya untuk melihat latar belakang Mas Ersu jadi ini dari segi angle nah dimana penyerahan bendera pusaka itu dari pembawa baki menerima dari Pak Jokowi itu dengan angle itu adalah istana istana negara yaitu istana Nusantara dan juga istana Garuda dengan background yaitu apa yang kemarin dipercakapkan dan rame yaitu patung Garuda yang besar sekali yang dikatakan seperti patung kelelawar itu memang di belakangnya memang seperti itu begitu Mas Ersu dia mengatakan nih seperti ini aku kira di IKN bakal ada momen yang sama si pembawa baki naik turun mundur tangga kayak biasanya ternyata momen karpet merah padahal itu yang ditunggu-tunggu jadi berubah menjadi momen karpet merah disebutnya itu yang ditunggu-tunggu soalnya deg-degan tiap tahun lihatnya and kayaknya ini mau ngambil view istana IKN iya sih seperti ini lebih mementingkan backgroundnya adalah istana IKN begitu ya nah yang lainnya lagi yang apa namanya yang cukup rame juga adalah penampakan sembilan naga di IKN ini apalagi ini ini jeli banget saya heran dan ini banyak sekali yang posting ini yang mereka melakukan screenshot di apa namanya di televisi begitu Mas Ersu memang tampak disitu kalau saya lihat begitu ya itu ada aguan terus kemudian disitu ada Prayogo Pangestu juga ada Boy Thohir kakak dari Eric Thohir ini kan mereka para apa namanya investor di IKN yang mereka sudah melakukan groundbreaking kurang lebih demikian walaupun bangunannya banyak yang belum berdiri baru groundbreaking saja nah ini banyak sekali Mas Ersu kalau soal penampakan naga di IKN ini dan selain itu ada juga ada lagi tamu penting wah ini kok sembilan naga terus ini yang ada disini apa ngadep dulu yang di depan situ menghadap 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 menko siapa namanya Pak jangan jangan menurut saya melaporkan menko polukam supaya aman supaya aman semua jadi berapa tahun kita bangun di Pak Puy kalau berapa bulan atau berapa tahun hotel kurang dari setahun sebenarnya sembilan pulang sembilan pulang berapa lantai delapan berapa kemarin dua ratus bintang berapa bintang lima wah teman-tangan hebat kalau saya hari ini lihat harusnya bintang enam wah ini pembaikan saham nih kan thank you thank you jadi Pak Guan Pak Ketua daripada konsorsium habis ini kita bangun botanika ya botanika 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 iya berapa jualan sektar lebih 200 sektar kapan kita mulai bangun sekarang lagi jalan sudah boleh jalan di jalan botanika ada empat hotel empat hotel lagi tujuh bintang tujuh bintang hotel mulia jadi pengalaman semua kita bangun tujuh bintang tujuh bintang apa kelebihnya tujuh bintang sama lima bintang lima bintang ke atas tujuh bintang ke pinggir gitu ya tanah mahal benar-benar benar-benar apa part gimana siap segera bangun terang membangun tergantung tanah tergantung nah kemudian ada juga mas Sersu yang menyorot seperti ini peringatan hari ulang tahun ke-79 dipusatkan di IKN terus di istana negara yang berbau kolonial ada peringatan apa ini maksudnya istana merdeka Jakarta begini ya istana negara yang berdiri begitu megah ditinggal begitu saja ini demi Indonesia maju atau demi nafsu penguasa semoga bukan syahwat penguasa belaka keadaan juga yang menyoroti soal cuitan dari Pak Jokowi Pak Jokowi dari kemarin mencuit bagaimana dia berangkat gitu menuju pesawat kepresidenan dan kemudian melakukan apa tadi malam itu perenungan suci begitulah ya itu dan kemudian ada juga ini oh ya ada yang menulis seperti ini oh gue baru tahu budget upacara di IKN 87 miliar loh itu belum termasuk rekayasi belum lagi pawangnya kita gak tahu berapa iya betul ini baru apa namanya hanya untuk pacara yang itu belum yang di Jakarta lain lagi oh gue baru tahu budget upacara di IKN 87 miliar di satu sisi ada berita ojol meninggal karena kelaparan dan PHK di mana-mana sedih gak sih katanya itu sih itu tajam contrastingnya ya dan saya kira saya juga banyak sekali mendapat semacam apa keluhan atau apa bukan keluhan curhat semacam itu ini gila ini ya negara ini ya ada ojol yang sampai meninggal karena gak bisa makan dan kemudian negara menghambur-hamburkan uang sampai 87 miliar untuk pacar di IKN yang kita gak tahu urgensinya untuk apa kan gitu ya ya ini menjadikan sekali apalagi kalau kita mau membahas soal mereka yang terancam PHK dan sudah ter-PHK itu betul-betul ngenes sekali Mas Ersu ini banyak sekali sebetulnya kalau kita bicarakan soal itu ya dan kemudian ada yang lucu juga ini mungkin orang tua ya nak inget ya nak tahun berapa upacara HUD RI digelar pertama kali di IKN tahun 2024 ya jangan lupa bakal keluar di ujian sekolah katanya jadi iya 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 ini ini biasa akan muncul konyol-konyol begitu itu akan muncul ya Mbak ya iya iya betul nah ada satu lagi ini gak perlu panjang-panjang kita bahas ya ini ada doa upacara di IKN begitu Mas Ersu yang dibacakan oleh Penteri Agama Yakut Khalil Komas dan Bapak Kerukunan ya kemarin dapat bintang bintang kehormatan Kerukunan itu ya oke Bapak Kerukunan salah satu kalimatnya adalah seperti ini beratus tahun dijajah bangsa asing kini kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri bukakanlah hati kami untuk mempentingkan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi beratus tahun sudah kami dijajah bangsa asing dan kini setelah merasa merdeka kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri ya Allah ya Tuhan kami jajahlah kami jajahlah kami olehmu sendiri jangan biarkan selainmu termasuk diri-diri kami ikut menjajah kami jangan biarkan kami terus menjadi hamba-hambamu yang tidak menyadari kehambaan kuatkanlah kami untuk hanya menghamba kepadamu dan menjadi Tuhan atas diri-diri kami sendiri ya Allah ya Tuhan kami yang mahabijaksana karunialiah pemimpin-pemimpin kami kearifan dan kebijaksanaan bukakanlah hati kami untuk menjunjung tinggi kejujuran dan menegakkan keadilan bukakanlah hati kami untuk mementingkan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi nah ya Pak itu Pak itu nasihat untuk diri sendiri ini kayaknya dan ini banyak sekali yang menyeroti soal itu ya Mas Tersu jadi sebetulnya ada kalimat-kalimat lain yang lebih ini lagi tapi saya lupa tadi karena saya memang belum menulisnya begitu dan kini kita rekaman langsung ya sesudah kita melihat upacara tersebut tapi memang perenungan seperti itu bagus sekali kalau seandainya diterapkan kepada diri sendiri jangan cuma diusapkan dan kemudian meminta orang lain melakukannya begitu kan oke kita pindah saja yang saya kira menurut saya sih jauh lebih penting terimbang soal IKN ya itu soal pembulian itu ya karena ini betul-betul masih menggoncang publik ya dan ini kan sebenarnya memang sudah lama ya jadi bisik-bisik terus kemudian rame waktu waktu Pak Menteri Kesehatan waktu itu mau berantah soal itu dan ini peristiwa yang sekarang ini saya kira jadi meledak juga karena saya kira mungkin banyak yang belum kecuali netizen sih udah biasa tapi publik saya kira banyak yang belum tahu bahwa praktek-praktek semacam itu sudah lama terjadi begitu tapi kita mau yang seperti yang Anda sebutkan tadi Mbak Agi coba fair ada yang sisi terangnya gitu ada sisi gelapnya ada sisi terangnya gitulah ya Mbak Agi karena kalau enggak ini orang akan takut dengan profesi kedokteran itu dan saya khawatir juga orang kehilangan respect terhadap profesi ini dan dianggap semua pelakunya seperti itu kan gitu ya Mbak Agi iya iya betul sekali mungkin kita mulai dari yang trending ya yang trending ini adalah seorang dokter begitu dan dan dia ini apa namanya namanya Pratita Amanda Ariyani alias Tita begitu panggilannya adalah dokter Tita nah ini dia spesialis bedah ya ini ya ya ini di spesialis bedah umum begitu ya nah ini menjadi perbincangan karena dia memang tidak berkaitan dengan almarhumah dokter Aulia Risma begitu tapi dia diindikasikan melakukan bullying dan ini terekam begitu terekamnya itu melalui WA begitu ya seperti itu dan dia juga mengunggah itu di akun pribadinya komentarnya yang kemudian di screenshot dan kemudian naik begitu ya naik di akun media sosial orang banyak dan kemudian disebarkan jadi ini menjadi tidak heran kalau sudah puluhan ribu lah ini trendingnya saya tidak tahu malam hari ini sudah menjadi berapa begitu mas Hirsu nah ini dia disebut-sebut sebagai namanya chief bedah begitu ya nah apa sih yang dia lakukan ini mungkin kita bisa lihat saja kita buka saja akun dari Sun Wokim nah Sun Wokim ini dari kemarin dari sekitar 2-3 hari yang lalu ini mas Hirsu ini yang selalu mengunggah soal ini nah dia menulis seperti ini wow sudah ada list nama dokter yang suka minta makanan jadi ini salah satunya yang dia lakukan ini apa namanya bukan minta makanan ini ya tapi seperti membuli seperti misalnya entah ada kesalahan apa kemudian dia menyuruh juniornya itu untuk membeli makanan contohnya yaitu dari warung padang atau rumah makan padang misalnya itu ada 5 porsi yang isinya itu antara lain ada sayur ada telur bulat begitu dan kemudian ada ayam pop nah untuk siapa saja tapi ternyata itu disuruh makan oleh juniornya yang bersalah tersebut gitu mas Hirsu jadi 5 porsi itu disuruh makan dan kemudian minta direkam dan kemudian pada waktu tertentu begitu itu minta dilaporkan gitu jadi kita bisa bayangkan kalau seseorang yang nafsu makan kita yang namanya porsi aja gak habisnya ya iya kan memang warung padang itu kalau dibawa pulang nasinya akan banyak tapi kalau kita makan di tempat itu nasinya ya biasa saja begitu porsi itu dibawa pulang kan banyak sekali walaupun di tempat kalau 5 porsi ya itu kan gila tapi saya kira kalau lihat tampilannya dokter partita mungkin itu porsi dia jangan-jangan dia menganggap itu makan porsi yang wajar gitu ya nah itu itu komentar netizen seperti itu mereka mengatakan kalau Anda biasa makan 5 porsi jangan suruh orang lain melakukan hal yang sama itu kan berbeda begitu ya mungkin porsimu adalah segitu nah ini Leo menulis seperti ini Pratita Amanda Ariyani lagi-lagi dokter undip melakukan perpeloncoan dan ngatain netizen fitnah padahal dia sendiri pembulinya jadi memang dia awalnya ini apa ya ngatain netizen ya mungkin seperti saya dan Mas Hirsu juga ini yang mengkontenkan hal ini sebagai sesuatu yang fitnah begitu bahwa itu tidak seperti itu kejadiannya nah akhirnya ini terspil seperti itu Mas Hirsu nah dimana dia mengorder itu ini oleh si oleh si apa netizen itu dia mengunggah sambil dikasih komentar seperti Mas Hirsu tadi misalnya ini dari Cih Bedah Undip bukti tahun lalu sih belum disebar nyuruh makan nasi padang jir biasa itu ya basah-basah seperti jir itu 5 bungkus per orang di videoin buat ngehukum juniornya ada juga yang dia menyuruh push up Mas Hirsu seperti misalnya dia bilang begini alas push up tennis siap-siap ini kalau mereka nggak bisa kejar cepat sambil ada yang disensor tentunya ya saya lagi-lagi terbayang kalau dokter yang ini disuruh push up saya juga bayangkan lucu tuh Mas Hirsu komentarnya sama persis dengan netizen loh memangnya biasa bisa push up begitu kan nggak bisa push up juru orang gitu ya nah dia juga ini aduh kata-kata seperti ini dia seperti ngomong begini Mas Hirsu sampah kalian kerja nggak putus siap salah bu begitu jawab dari mungkin dokter junior your competence are not even half of us waduh for fuck's sake idiot waduh ini biasanya kata-kata ini ini bener nih disini ada komentar ya aduh for the fuck's sake udah kayak film AE mbak gitu jadi biasanya itu komentar-komentar yang ada di film-film Hollywood lah gitu ya ada ada umpatan yang seperti itu umpatan seperti itu gitu dan dia mengatakan bahwa kompetensi kalian bahkan tidak sepadan tidak setengahnya dari kami begitu nah dan ada yang typo saja dimarin Mas Hirsu siap bu izin tidak bu awas kamu typo sekali lagi yang lain lagi seperti dia mengunggah Mas Hirsu ini mungkin di di reel ya reel di instagramnya dia ini di screenshot seperti ini terus kalau keluar-keluar goalsmu apa bikin konten ingat kamu bukan selegram wah ini ngomong ke kita nih Mas Hirsu kalau kita keluar-keluar seperti ini goal kita iya opinimu 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 itu ya simpen saja sendiri kalau dendam lah yang pengen amalnya siapa gitu jadi ini lucu ya dan ada juga itu screenshot dari Pratita Amanda ini juga dia mengatakan seperti ini banci tuh chief law gitu gak tau dia ngatain chief yang mana gitu banci tuh chief law siap salah bu siap salah bu siap salah bu jadi sepertinya yang jadi junior dia semuanya menyahut dengan siap salah bu begitu luar biasa ini dan ada juga Mas Hirsu ini yang mengungkap gak mau jahat tapi mukanya emang bulir banget takut gitu kemudian diunggah itu bagaimana dia ketika membuat travel vlog ketika di Bali kemudian kemudian dia pergi ke Kambera atau mana oh ini ya finally a new camp gitu akhirnya dia dan ada juga yang dia di luar negeri kalau gak salah di Australia gitu ke Jungle Land dan sebagainya jadi rupanya ini memang cukup aktif dan kalau kita melihat itu memang di Google Scholar jadi apa namanya kalau membuka itu tulisan-tulisan gitu ya Mas Hirsu tulisan ilmiah hasil penelitian dan sebagainya dia juga cukup aktif setidaknya tuh ada dua judul yang dia tulis bersama dengan teman-temannya jadi sebenarnya nama ini kalau seandainya kita cari by internet itu akan muncul nama dokter Ica ini Mas Hirsu terus kemudian ada juga dia apa namanya Leo ini yang mengungkapkan si netizen ini dia mengatakan seperti ini ini seharusnya undip bisa berhenti gak sih karena dia chief PPDS di undip walau bukan lulusannya undip jadi memang dia lulusan dari Yarsi Mas Hirsu Yarsi selain di Jakarta masih ada gak sih kalau setahu saya hanya di Jakarta begitu ya kedokteran Yarsi mungkin Yarsi yang di Jakarta baru kemudian tahun 2022 dia belajar ke undip atau dan kemudian bekerja di undip gitu ya jadi saya rasa 2022 belajar gak mungkin lah kalau dia belajar gak mungkin gak terbedah kan ya tapi kayaknya seperti itu sejauh ini yang terungkap saya rasa dia bisa menjadi senior tapi apakah di bagian bedah umum tapi belum lulus menjadi dokter spesialis ini juga masih tanda tanya karena dia menjadi chief dari PPDS bisa jadi dia adalah seniornya di PPDS senior ya udah senior dia sendiri juga masih belajar ya dia masih bukan terlaluan banget kalau masih belajar karena dia sendiri ditindas dan dia kemudian jadi penindas ya mungkin orang pada nyata PPDS tuh ya program pendidikan dokter spesialis ya itu maksudnya gitu ya jadi jadi dia tahun 2022 dia belum spesialis berarti dia itu baru senior bisa 45 tahun itu bahkan lebih untuk menjadi spesialis dan dia silahkan dia dia menulis seperti ini mas Hensu please gak usah ikut berpendapat orang-orang yang tidak langsung terlibat wong aku aja yang udah lama ya masih semangat menjalani hari-hari kok kalau memang gak tau isinya seperti apa ya gak usah keluar-keluar di IG story kan bukan elu yang jalanin dia mengatakan seperti itu ini menyedihkan ada yang mengunggah juga mas Hensu bahwa dia tadinya itu kerja di RSUD Cipidong dan kemudian baru kemudian di RSUD dokter Karyadi begitu apalagi ini yang bisa kita ungkap soal dokter satu ini ini banyak sekali yang meminta sedih sih walaupun dia apakah dia tadinya juga adalah korban itu yang jadi pertanyaan saya sehingga dia melakukan seperti ini tapi kalau senia pun korban dan dia bijaksana seharusnya malah justru dia tidak melakukan hal yang sama begitu kan mas Hersu nah ini sekarang berkembang netizen meminta dia supaya dipecat begitu sedih ya supaya dia dipecat dan di apa hijin prakteknya itu dicabut dan tidak tidak diberikan kesempatan lagi untuk berpraktek orang yang seperti ini saya sih setuju ya dokter-dokter bulian itu mestinya udah ambil langkah aja tegas supaya itu menemukan efek jerah gitu loh mbak ya karena kalau tidak nanti akan tidak ada efek jerah itu mesti yang mereka-mereka ini dicabut saja izin dokternya dan udah gak boleh lagi memang jadi dokter suruh jadi tukang buli aja di tempat lain gitu jangan di kedokteran ya ini karena kalau gak ini terus-menerus akan terjadi karena ini udah jadi budaya yang cukup lama nih saya kiranya ya gimana ya ini dilema ya mas Hersu kita butuh dokter begitu tapi ternyata dokter yang diciptakan dalam kondisi seperti ini dokter yang begini dan dia juga melakukan pembulian sebagai seorang senior begitu ini makanya banyak sekali yang apa namanya orang yang saya lihat juga ikut sedih dalam keadaan ini mereka marah Mas Hersu memang betul mereka marah tapi mereka apa bagaimana caranya agar dunia kedokteran ini bisa diselamatkan begitu harus ditindak tegas dulu orang-orang semacam ini dikorbankan dulu memang dari situ kan nanti karena sekolahnya jadi patah kalau sekolahnya susah biayanya mahal dan banyak orang yang sebenarnya bisa dia secara akademis dia bisa dan mungkin secara juga finansial bisa tapi dia gak bisa ngejalanin itu ketakutan dengan mulainya itu gitu loh itu kan jadi tambah marah lagi yang gitu iya yang penting ini linknya begitu ya circle-nya itu harus dipatahkan memang nah ini ada juga mas Ersu ini yang menyedihkan ya ini yang bersaksi bagaimana senior itu meminta gratifikasi dari istri si dokter gitu meminta pelayanan mungkin semacam gratifikasi seks nah ini gila banget iya jadi dia menulis seperti ini omku juga ambil spesialis di undip gitu dia tidak menulis undip tapi undip gitu senior pada suka istrinya jadi senior minta istrinya buat dipacarin selama 2 bulan cek gila dia bilang ini paling mind-blowing sih istri omku kepaksa ngelakuin itu karena kalau enggak omku bakal diperlama kelulusannya mana seniornya gembrot waduh ini nulisnya begitu jadi bukan ini sebenarnya bukan soal fisik seniornya itu cakep mana gembrot itu bukan bukan soal itu tapi ini soal etika soal moral dan bagaimana seseorang kriminal ini kalau ini kriminal iya iya ini disandara ya disandara kalau dia enggak ini dia akan ini akan ada konsekuensi begitu bahwa kelulusannya lama sedih banget ini kalau baca ini dan kemudian disitu ada juga tadinya berharap itu cerita bohong dari bukan cerita asli tapi ternyata ada yang mengatakan ini lihat aja twitter hijab adventure isinya dokter dan istri dokter semua jadi disitu banyak curhatan ternyata mas Fersu dan ternyata beneran dong jir kasus senior nyicip istri junior biar juniornya enggak dibully tolong nih udah kriminal bantu up dan disitu ada apa namanya foto begitu mas Fersu bagaimana ada seorang wanita tertelungkup menghadap ke arah tembok begitu ya dan kemudian di depannya itu ada dipertunjukkan sertifikat profesi entah ini sertifikat profesinya punya si suami atau siapa begitu ya yang sebagai bahan sandera itu tadi tapi terlihat perempuan itu kesannya itu sedang bersedih begitu ya menutup wajahnya dan terlihat punggungnya dan kemudian dari hijabi adventure itu juga ada screenshotnya lah bisa kebetulan banget SPD lagi trending SPD itu sabjana pendidikan ya ini dicuitkan pada tanggal 8 Maret tahun 2022 disitu ditulis SPD mungkin spesialis penyakit dalam mungkin maksudnya bukan sabjana pendidikan oh mungkin ya tapi ini disini SPD nya itu bukan si dokter tapi ini adalah gelar dari istri dokter jadi dia tulis jadi si orang ini mengatakan begini mas Yesu baiklah sedikit kenang-kenangan dari salah satu budak saya yang berprofesi guru saya rasa ini GR gitu kan yang berprofesi guru lulus dengan gelar SPD yang tadi sore sempatkan waktu untuk jemput saya pulang dari rumah sakit siapa nih yang biniknya tadi alasan pulang telat ada zoom dengan dindik begitu jadi si istrinya ini menjemput dia dari rumah sakit dan kemudian mereka melakukan pertemuan dia ngeledek begitu ya mas Yesu jadi si pembulinya ini yang ngeledek ya betul jadi si pembulinya ini yang ngeledek sudah gila banget ini ada di hijabi adventure itu mas Yesu yang tadi diungkap bahwa tadinya tidak percaya bahwa ada kasus-kasus seperti ini tapi ternyata itu ada sebuah akun tersendiri yang semuanya itu orang curhat lah di situ nah ini kita masuk ke yang terakhir saja seperti pembintaan Mas Dari Sutan bahwa tidak semua PPDS di universitas lain di kampus yang lain itu terjadi bullying ini ada semacam perlawanan walaupun shock begitu ya banyak yang shock tapi ada yang mengatakan mengungkap seperti ini seperti residen opjin dari fakultas kedokteran UI dia menulis seperti ini sejujurnya dari pengalaman pribadi saya sendiri saya tidak pernah mengalami ini selama saya PPDS atau residency opjin di FKUI karena dari program studinya sendiri sudah menjunjung juga tidak boleh adanya bullying saya tidak pernah mendapatkan suruhan-suruhan atau minta dipelikan ini itu oleh senior-senior saya apalagi untuk urusan di luar akademik sebagai pelajar dan dokter ini masih panjang dan dia mengatakan jadi perlakuan kejam ini tergantung dari masing-masing pribadi ya bukan generalisasi bukan generalisasi pada suatu kata PPDS karena senior dan junior ini hanya selama PPDS saja kelak setelah lulus sudah menjadi teman sejawat yang akan saling bantu tetap semangat ada lagi dari anestesiologi UNHAS Universitas Saisanudin selama saya mengikuti pendidikan dari tahun 2014 sampai 2018 di program studi anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran UNHAS tidak pernah sekalipun saya mendapati perlakuan yang tidak semestinya hanya saja pendidikan memang berat junior menghormati senior bagaimana murid menghormati gurunya junior datang lebih awal untuk mempersiapkan ruangan untuk kegiatan ilmiah dan pulang lebih terlambat karena merapikan tempat karena selain lelah fisik kami juga lelah otak kegiatan ilmiah disambungkan dengan pelayanan rumah sakit namun kembali lagi saya tekankan bahwa tidak ada perlakuan kejam yang saya dapat selama PPDS ini dari UNHAS yang berikutnya ini dari Bedah Onkologi Fakultas Kedokteran UI di tengah gempuran topik tentang perundungan bullying saya cuma mau bersaksi bahwa tidak semua program studi tidak semua universitas seperti itu sifatnya hanya oknum saja mohon untuk teman-teman terutama di luar bidang kedokteran jangan menjaderalisasi semua seperti ini tertanda Dr. Mailisa Kedokteran FKUI 2024 PPDS Bedah Umum FKUI RSCM 2011 ini banyak kesaksian Mas Ersu ya jadi memang kan jurusan juga banyak untuk PPDS itu dan di banyak Fakultas Kedokteran saya mendengar juga antara satu kampus dan kampus juga berbeda-beda bahkan dalam satu kampus antara jurusan itu atau ya profesi itu beda-beda juga gitu ada jurusan dia memang dikenal oh tradisinya jurusan ini yang sadis jurusan ini yang biasa-biasa saja itu ada memang semacam itu Mbak ini kesaksian yang lain lagi ini dari Ortodonti UGM ini dari UGM dia mengatakan seperti ini gigi ini ini gigi saya nyaman banget waktu pendidikan spesialis ortodonti sama senior bisa diskusi as a friend bukan bawahan senior bagi ilmu cuma-cuma tanpa merasa tanpa senior kamu gak akan bisa belajar harusnya yang seperti ini yang dinormalisasi ada lagi dari FGIN FKU itu lain lagi juga tapi kurang lebih juga dia bersaksi yang sama ya ada mikrobiologi UI juga dia gak pernah ngalamin kalau diingat-ingat saya kuliah spesialis mikrobiologi klinik malah banyak sukanya sama senior zaman saya saran saya sih dimana bumi diinjak disitu langit dijunjung jalanin aja nanti juga sampai tujuan semangat ya nah ada satu lagi Mas Hirsu dari UNER dari neurologi UNER nah dia itu malah menulis bahwa selama saya berkuliah di pre-klinik kedokteran 3,5 tahun dan klinik 1 tahun saya tidak merasakan adanya senioritas seperti itu Anda lihat bukan saat ada yang berduka cita kita tampak saling mendukung mendukung saat ada yang terkriminalisasi dokter bersatu meyakinkan bahwa itu bukanlah kriminalitas see how great our teman sejawat jadi memang tidak bisa dijeneralisasi ya tapi apa yang terjadi diundip ini sangat-sangat memprihatinkan iya dan saya kita mesti dorong untuk itu nggak boleh terjadi lagi semacam ini tidak hanya di profesi kedokteran tapi di profesi-profesi lain juga tidak boleh terjadi karena itu betul-betul menghancurkan apa ya harkat dan matemat manusia dan itu kalau dampaknya traumatis itu bisa jangka panjang itu berbahaya seperti apa yang terjadi pada kasus dokter Aulia itu kan itu bagian dari saya kira mungkin dia sudah mengalami tekanan psikis yang sudah sekian lama tidak tertahankan dan daya tahan orang kan juga beda-beda tapi lepas dari daya tahan orang beda-beda nggak boleh dilakukan semacam itu gitu ya apalagi kan ini orang-orang yang berhadap orang-orang yang pintar dan ya banyak yang dokter itu kita mesti akui kan banyak mereka orang yang terpilih lah ya mbak Aki ya dari situ dan itu biasanya juga panggilan profesi gitu dan panggilan profesi yang mulia jangan dikotori dengan perilaku yang tidak mulia gitu dan kita ingin memiliki dokter itu yang sehat baik fisik maupun mental karena itu malah para senior yang melakukan itu mereka akan merusak mentalnya dan kalau dia tidak bisa membalas kepada senior dia akan membalasnya kepada orang lain jadi Pak Menkes hajar habis ini Pak Menkes yang betul-betul saya sepakat untuk bahkan perintikan mereka itu tidak boleh ada di lingkungan kedokteran lagi orang-orang semacam itu gitu ya lebih baik kita lakukan semacam itu korbankan dulu orang-orang yang dihadap ini untuk kemudian kita melahirkan dokter-dokter yang jauh lebih baik gitu yang memang betul-betul sangat kita butuhkan ya mbak Aki oke pagi kita akhiri perbincangan kita kali ini kita ketemu lagi insyaallah Senin pekan depan ya kayaknya jauh banget Senin pekan depan padahal tinggal cuma Ahad tuh Senin gitu ya kami mohon pamit saya Rizb No Arief dan saya Gebeta selamat hari ulang tahun kemerdekaan dan merayakan yang di lingkungan Anda Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dirgahayu Indonesia Dirgahayu Indonesia Terima kasih